Bismillahirrahmanirrahim kita sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat kapasitor yang digunakan sebagai penunda saklar penunda supaya lebih panjang waktu penundanya kita bisa kasih penguat disini transistor nanti akan kita bahas belakangan oke kita lanjutkan disini kita sedikit melihat perhitungan tapi jangan takut kelihatannya rumit padahal tidak begitu rumit misalkan suatu kapasitor diseri dengan resistor maka hambatannya yang terjadi ini digambarkan seperti resultan dua vektor seperti ini R nya ke arah sana C nya ke arah bawah sehingga hambatannya yang biasa disebut sebagai impotensi ini dilambangkan dengan Z Z disini adalah merupakan resultan dari dua vektor disini jadi R nya berapa C nya berapa disini nah XC itu berapa sebesarnya berapa XC disini XC disini dituliskan seper dua BFJ disini ada lambang min J ini tidak perlu diperhatikan ini hanya sebagai gambaran saja bahwasannya C disini XC disini arahnya ke bawah ini untuk membedakan dengan kumparan nanti kalau kumparan arahnya ke atas gitu saja ini dilambangkan dengan bilangan komplek C tapi ini kita sebenarnya bukan membicarakan bilangan komplek hanya menunjukkan arahnya saja jadi anggaplah seper dua BFJ itu saja jadi besarnya XC disini adalah seper dua BFJ nah kita lihat disini ada komponen F F ini adalah frekuensi kalau frekuensi ini tinggi maka berarti impedensi atau hambatannya semakin turun tapi kalau F nya ini rendah berarti hambatannya semakin tinggi ini berarti bahwasannya C kalau dilewati arus dengan frekuensi tinggi dia akan mudah sekali dilewati tapi kalau dilewati dengan frekuensi rendah maka sulit dilewati nah sifat seperti inilah yang digunakan untuk menyaring untuk memfilter seperti kita lihat di salon speaker untuk menyaring suara yang tinggi suara tinggi berarti frekuensinya tinggi maka dipasang kapasitor dari sini sumber suara pasang kapasitor kemudian keluaran dari kapasitor dimasukkan ke twitter ke suara yang tinggi karena apa frekuensinya semakin tinggi berarti hambatannya semakin rendah sebaliknya untuk suara yang rendah tidak bisa lewat akan sulit sekali lewat karena apabila F nya rendah berarti hambatannya semakin tinggi nah apalagi kalau F ini 0 artinya arus DC maka hambatannya jadi tidak terhingga seper 0 berarti tidak terhingga maka seakan-akan kalau arus DC di blok tidak bisa lewat seakan-akan putus kabelnya di sini tapi kalau arus AC atau yang ada frekuensinya maka bisa dilewatkan oke itu saja adalah perhitungan C kita lanjutkan bagaimana kapasitor kalau di seri dan di paralel nah karena kita lihat C nya ada di bawah seperti C disini maka kalau di seri kalau di seri seperti ini maka dia ngitungnya juga seperti C jadi C equivalent disini seperti C equivalent sama dengan seperti C C1 ditambah seperti C2 sampai seperti C N ini apabila di seri tapi kalau diparalel malah dibalik justru kalau C ini diparalel akhirnya tinggal jumlahkan saja C1 plus C2 sampai plus C N oke itulah kapasitor kalau ingin tahu lebih lanjut kita bisa belajar di berbagai macam media ini hanya sekedar saja nah kita akan lanjutkan lagi kebahasan yang lain yaitu induktor induktor adalah kumparan setiap kawat yang dikumpar maka dia mempunyai nilai induktansi lambangnya adalah seperti ini lain dengan resistor kalau resistor lambangnya zigzag kalau ini lengkung lengkung di dunia elektronika banyak sekali ditemui induktor disini seperti ini misalkan di antena untuk trafo transformator dan lain sebagainya disini ada toroidal ada kumparan yang digulung disini kemudian dilapisi dengan plastik ada juga yang seperti ini ada yang dibentuk seperti komponen tapi sama saja intinya adalah kumparan saja ini namanya induktor induktor lain dengan kapasitor arahnya kebalik sama 2PFC kalau kapasitor kalau disini 2PFL arahnya ke atas kalau C ke bawah kalau L ke atas sehingga kalau kita tahu berapa Henry ini satu hanya dalam Henry berapa Henry bisa mili Henry kebanyakan yang dipakai adalah mili Henry nah R disini diseri dengan kumparan maka hambatannya jadi resultan seperti ini nah kita lihat F nya disini ada di atas maka semakin tinggi frekuensi berarti hambatannya akan semakin besar semakin kecil frekuensi maka hambatannya semakin kecil nah sifat seperti inilah yang digunakan untuk filter juga jadi L atau kumparan maka frekuensinya semakin tinggi maka semakin sulit untuk lewat tapi kalau frekuensinya rendah akan semakin mudah untuk lewat ini biasanya digunakan untuk menapis frekuensi kalau kita lihat di salon nah ini untuk frekuensi frekuensi yang rendah nah ini sangat banyak kita temui sifat kumparan yang seperti ini oke dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan induktor ini contohnya peralatan-peralatan di rumah tangga kita hampir seluruhnya memakai kumparan kita lihat seperti kulkas kulkas digerakkan oleh motor listrik motor listrik kumparan juga kemudian mesin cuci digerakkan motor listrik motor listrik juga kumparan kemudian televisi di dalamnya ada trafonya penurun tegangan trafo juga kumparan hampir seluruh peralatan di rumah tangga kita bebannya adalah berbentuk induktif oleh karena itu orang biasanya untuk menghemat listrik maka memasang kapasitor agar XL ini jadi berkurang kalau ditambah kapasitor akhirnya ininya jadi turun faktor dayanya jadi kecil cos P di sini jadi kecil sudutnya jadi kecil akhirnya jadi hemat listriknya jadi kita bisa tambah kapasitor kita tancapkan kita hubungkan paralel membentuk rangkaian pos P namanya maka jadi hemat listriknya oke lebih lanjut kalau induktor di seri seperti ini maka caranya menghitung induktor equivalentnya sama dengan resistor kenapa demikian karena kita lihat di sini 2 PFL ini ada di atas kalau C tadi seper 2 PFC jadi C nya ada di bawah seper C kalau ini 2 PFL berarti di atas berarti kalau di seri seperti resistor di atas L1 plus L2 sampai plus LN kalau di paralel maka seperti L equivalent sama dengan seper L1 plus seper L2 dan seterusnya itulah induktor terima kasih atas perhatiannya kita akan bahas tentang elektronika komponen-komponen elektronika yang aktif terima kasih